Halo guys, Timon ada lagi. Kalian pasti sudah melihat video eksperimen sebelumnya, di mana facebank ini kita bongkar sampai ditembak dengan sinar laser. Well, kali ini ada yang lebih gokil bro. Pertama kita lem dulu celah yang ada di facebank, pakai lem yang kuat ya. Oh iya, sebelum kita mulai eksperimennya, kita tanyain dulu deh facebanknya. Apakah mau ninggalin wasiat atau kata-kata terakhir? Hahaha, serem ya? Nah, kali ini yang mau kita jabanin adalah facebank, yang wajahnya imut-imut ini. Eh, amit-amit ding ya. Oke, pertama kita siapkan gelas ukuran jumbo, agar facebank bisa masuk ke dalamnya dan gelas kaca yang transparan, membuatmu bisa melihat reaksi apa yang terjadi. Wah, sepertinya wajah dia sudah pasrah guys. Ayo, kita siram dengan nitrogen cair. Wih, langsung keluar asapnya nih. Samar-samar kita melihat facebank seperti kedinginan ya. Hahaha, kasih jaket nggak? Ayo, tuang lagi guys, biar tambah ngebul. Nah, kamu lihat sendiri kan? Nitrogen cairnya bergejolak bro. Seperti saat ketemu mantan sama gebetan barunya. Hahaha, maaf ya buat yang jomblo. Wih, udah nggak sabar sih seperti apa efeknya. Nah, coba kita angkat dulu ya. Kelihatannya sih seperti baik-baik saja. Coba kita tekan-tekan karet silikonya. Apakah dia menjadi rapuh? Wow, ada retakan guys. Ya, karet ini mengeras setelah terkena nitrogen cair. Dan ini yang membuatnya lapuk. Ayo, kita rendam lagi sekarang. Lihat, bagian luar gelas seperti diselimuti salju tipis. Facebank terlihat sudah sekarat ya. Ayo kita angkat lagi. Dan, kali ini, kita sudah siapkan kettlebell dengan berat 24 kg. Letakkan facebank yang sudah mengeras karena efek nitrogen cair di atas kayu. Dan, ayo kita timpa dengan kettlebell. Wow, facebank ini remuk berkeping-keping guys. Serpihan plastiknya sangat kecil dan tercerai berai. PCB-nya kelihatannya juga ikut pecah guys. Dan, yang tersisa dalam potongan besar, cuma wajah facebank dan batu baterainya aja. Tapi, jangan khawatir guys. Kita masih punya banyak stoknya nih. Termasuk ayam yang batal kita potong jadi opor kemarin. Oh iya, jangan lupa ya. Kasih like, komen, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.